Pembatasan Lalu Lintas Ganjil Genap Kendaraan pribadi wajib beroperasi berdasarkan angka terakhir nomor polisi kendaraan dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sosialisasi berlangsung 28 Juni hingga 26 Juli, uji coba 27 Juli hingga 26 Agustus. Apabila uji coba berhasil, maka akan diberlakukan mulai 30 Agustus. Peraturan ini berlaku untuk hari Senin hingga Jumat, pagi pukul 7 hingga 10 dan sore pukul 16 hingga 20. Jika plat nomor kendaraan Anda berakhir ganjil, maka diperbolehkan di tanggal ganjil. Begitupun untuk yang genap. Berikut lokasi-lokasi yang akan diberlakukan. Ada pun pengucualian untuk beberapa kendaraan yang tidak diberlakukannya. Ganjil genap. Terima kasih telah menonton. 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 Ibu-ibu, ibu-ibu ada yang tahu tidak apa itu perubahan iklim, perubahan buah perangutan, bisa dibeli di pasar minggu. Pak Rahmat Widiana, yang terhormat Direktur Penataan SD PPI, Bapak Titun Dutono. Pak Rahmat Widiana, yang terhormat Direktur Penataan SD PPI, Bapak Titun Dutono. Agar arwah para paklawan bangsa diterima oleh Allah SWT, Tuhan Yama Esa, dan kepada kita semua, diberikan kekuatan untuk melanjutkan perjuangannya. Pengeningkan cipta, mulai! Peng ammunition yang beresin. Terima kasih telah menonton 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 Radio merupakan hobinya Ia tidak akan memperkenankan hobinya Mempengaruhi kewajibannya Terhadap rumah tangga Bekerjaan Sekolah Atau masyarakat sekitarnya Amati radio adalah Patriot Amati radio adalah Radio Ia selalu siap sedia Dengan pengetahuan dan stasiun radionya Untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat Terima kasih telah menonton 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 Selamat pagi Terima kasih telah menonton Selamat pagi Yang selanjutnya Selamat pagi Saya mewujudkan Selamat pagi Terima kasih Terima kasih telah menonton Selamat pagi Terima kasih 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 pasti teknologi yang di depan kita harus satu langkah di depan sebelum ada teknologi baru kita sudah memikirkan saya kemarin diskusi sama Pak Budi sama teman-teman tentang teknologi drone drone ini yang menggunakan frekuensi ini apabila tidak kita atur ini juga bisa membahayakan negara kita ini juga bisa digunakan dimanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan yang kita khawatirkan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang negatif bagaimana DKI membutuhkan informasi dan kerjasama dari orari terutama untuk bisa memantau kondisi Jakarta dari sisi teknologi informasi Jakarta ibu kota negara otomatis sebagai kota yang terbuka pada siapa pun juga maka tanggung jawab pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan orari memastikan bahwa seluruh penduduk manusia yang tinggal di Jakarta betul-betul dalam kondisi aman dalam kondisi kondusif semua sarana-sarna vital yang ada di Jakarta juga dalam kondisi yang aman dan terlindungi oleh karenanya kami berharap betul untuk kerjasama sepaket erat dengan Budian tolong dengan Pak Deni ya tolong betul ya untuk kerjasama dengan orari mengembangkan teknologi informasi ini agar kita bisa memastikan Jakarta yang aman Jakarta yang bersih Jakarta yang maju Jakarta yang dihuni oleh kita semua dengan jiwa tulus suci melayani pada sesamanya selamat mengikuti Jakarta amatir radio festival selamat datang di Jakarta mari kita nikmati indahnya bersihnya Jakarta bersihnya Jakarta nyamanya Jakarta dan amanya Jakarta selamat berfestival semoga semoga Allah Tuhan Yang Maesah selalu memberikan kekuatan bimbingan pada kita semua untuk melaksanakan tugas suci kepada kita semua yang mana kita hanya diberi oleh satu nyawa oleh Tuhan Yang Maesah dedikasikanlah satu-satunya nyawa ini untuk bisa membantu sesama yang membutuhkan pertolongan kita jiwa itu yang ada pada orari sehingga tetap jaya dan luar biasa kita seperti sekarang ini dan itu akan hidup selama-lamanya terima kasih akhirnya dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim Jakarta radio amatir festival tahun 2016 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai kelepasan peserta walking ARDF dimohon kepada Wakil Gubernur untuk dapat melepas peserta walking ARDF 2016 selepas peserta walking ARDF di tempat umupi kita luar biasa saya luar biasa 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 dua-dua-dua satu Oh 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 Bayangin teknologinya Pake meteran juga bisa Gak keren hati Gak jahit Gak jahit Oh Aduh Oh Pak lagi Kita dangdutan lagi Yang agak Yalah Oh Dengan ketua Di pol lantai 2 Yang pekipu sisa asyak orati Silahkan nanti di Lantai 2 Anjur beach Tidak Yang dulu Pemisi 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 Yang Tarun . . Terima kasih. 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 antisipasi kepada terorisme, kemudian kerusuhan dan sebagainya ini teman-teman Orari sangat membantu kami kita akui bahwa Jakarta masih belum bisa secara ideal memasang CCTV di seluruh pelosok kita lagi bertahap untuk memasang CCTV tentunya Orari juga bisa bekerjasama di DKI membantu kami untuk meminimalisir keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh PEMPRO keamanan, kenyamanan masyarakat Jakarta bukan hanya dipentukan oleh PEMPRO di DKI tapi juga oleh berbagai macam organisasi khususnya di Orari festival ini sangat bermanfaat, berguna bagi kita untuk bisa tukar pengalaman baik antar daerah, antar wilayah maupun antar negara saya pikir itu ya Pak, mengingat strategi ini Pak kan Jakarta sendiri kan sering terjadi namanya kriminalitas juga makanya strategi kedepannya Pak, terkait dengan Orari, dengan PEMPRO sendiri ataupun PEMPRO sendiri Jakarta ini bencana paling beskanya adalah bencana kebakaran kriminalitas juga kriminalitas hanya bisa ditekan kalau kita bisa memasang, mendeteksi berbagai sarana informasi ini misalnya CCTV di kawasan-kawasan yang rawan ini juga kita bisa bekerjasama sama Orari kemarin kita ngobrol-ngobrol akan dikembangkan satu misalkan drone pakai drone yang apa yang diciptakan betul oleh teman-teman Orari gitu ya kemudian itu bisa mengirimkan data itu kepada PEMPRO bisa mengirimkan data itu kepada Polda misalnya ya terutama di wilayah yang rawan itu ya kemarin saya naik bis Transjakarta hari Jumat ya saya tanyakan apa yang paling rawan semuanya nyaman semua nyaman semua di bis, nyaman semua sekarang bis kita luar biasa ya tapi satu kendala ya masih ada copet nah oleh sebab itu di setiap bis itu dipasang CCTV nah teknologi-teknologi informasi seperti ini ini teman-teman Orari mempunyai ya ini yang perlu kita kembangkan sehingga ke depan Orari ini bukan hanya untuk mengantisipasi terjadinya banjir misalnya kalau banjir itu kan bisa kita prediksi yang tidak bisa kita prediksi itu misalnya kebakaran terrorism ya ya kemudian tadi kriminalitas makanya dibutuhkan tempat yang pernah punya anak-anak hoku yang buatan antena sendiri ya dengan produk sendiri jadi bisa keluar dan itu dan mau nampil ya mau nampil kamu di Caiardaluh di navigating ada orang malaysia aja kayak orang malaysia ngambil berapa unit nih ini dari Bandung nama Usep dari Bandung yang ke cariwan alpali mateng ini komoditas tikarni ini kalau diketahui yang purely one Oscar Globe Echo terbon ya salah satu pimpinan pesantren Kalapang Musruk berapa banyak-banyak bergantung pesanan di mana kita home 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 di sini ya kalau aku akan memulakan bikin sekarang semua terlalu banyak mohon kesediaan untuk diabadikan dengan 715 di luar aja silahkan nah dari sana ada ha 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 apa-apa pakai sakit pokok-pokok kosong biasa pakai sakit pokok-pokok bikin iya iya hai hai Terima kasih. 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 Terima kasih.